Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati sekena panitia pengajian dalam rangka haul ke-8 Mbah Kromo serta Mbah Kerama A yang saya banggakan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat dusun dukuh, wangon, desa, kubangan, kejamatan, ketanggungan Kabupaten Brebes apa ya? oh kubang sari kok kubangan Ibu bapak yang saya muliakan wakulla syai'in ingdahu bimikdari semua yang ada di sisi Allah itu sudah ada ukurannya masing-masing saya ada ukuran sendiri Bapak Ibu juga ada ukurannya sendiri maka sesuatu itu akan nampak indah manakala kita sadar diri dan memahami bahwa indah itu sesuai dengan porsinya masing-masing contoh rambut ini rambut ini kelihatan indah karena berada di atas kepala sekali saja rambut itu jatuh maka akan hilang dari keindahan rambut itu sendiri bahkan terkesan menjijikan ketika rambut itu jatuh di tempat yang tidak semestinya contoh rambut ini kuapik mergoning duur endas delala tiba marang panganan makanya kemudian orang jijik terhadap makanan mergono rambute umpamanya anak rawon ketiban rambut jadi jijik marang padahal rambut itu indah di atas kepala tapi menjadi menjijikan di dalam rawon itu baru rambut durung untu umpamanya anak untu nyemplung rawon rawon rasa untu pasti akan lebih menjijikan nah yuk jauh ini kuwonton acara tahlilan mbah mudinnya sampun tua rampung tahlilan sukuannya rawon antri juga terawon mbah mudin tengah jengkiambak orang rampung-rampung rawonnya diaduk-aduk jamah asing mingking ngomong kayak gie mbah mudin gantian sing buli sampun kencot mbah mudin jawab sabar nak simbah durung rampung kok suai temen ngapa ya hii untu nyisibah tiba jadi ngaduk-ngaduk rawon gue lagi untu gue lagi untu maka bapak ibu disitulah kemudian kita paham semuanya udah ukuran masing-masing indah menurut saya belum indah belum tentu indah menurut jenengan maka disitu kemudian berlaku konsep keadilan coros syariat yang namanya adil itu apa wado'u syai'in fi mahalih meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya masing contoh kursi ini fungsinya untuk apa duduk maka jangan berdiri di atas kursi meja ini fungsinya untuk apa untuk naruh makanan maka jangan duduk di atas meja dalam kitab taklim lebih rinci lagi kursinya guru jangan sekali-kali diduduki oleh murid ora pantas makanya konsep keadilan itu ada konsep namanya kepantasan sesuatu yang sebenarnya halal tapi tidak pantas gak boleh dilakukan contoh awal mula hukum meniup makanan itu sebenarnya boleh tapi dianggap tidak pantas kenapa? karena dianggap kesusu tergesa-gesa gak sabar maka kita dilarang meniup makanan saya ulangi halal tapi mboten pantas ini itu tidak boleh contoh ngambil makanan berlebih-lebihan umpaman jeningan iso ngambil makanan ambil tiga kali tapi karena gak sabar langsung ditaruh sekali munjung gunung merapi pindah ke piring sebenarnya boleh tapi mboten pantas khutbah jumat nganggu helm boleh apa enggak? angsal apa mboten? boleh boleh tapi mboten pantas orang percaya awakmu besok jumatan mangkat nangmejit sarungi senganyar bajuni sengapik nganggu helm arahnya siapa jeningan siapa imam oh imamnya temen padahal boleh tapi mboten pantas nah mbah-mbah kita dulu mengajarkan bagaimana kemudian kita itu bermasyarakat melakukan sesuatu yang halal tapi juga tidak meninggalkan asas kepantasan makanya dalam hal ini saya itu punya makolah makolah ini sumbernya saya belum ketemu tapi masyur ada empat hal bahwa di dalam hidup ini kita tidak bisa hidup secara ideal kudu apik kabeh ini kira-kira sakit atau mboten orang bisa kalau anda nunggu ideal untuk menjalani hidup selamanya anda tidak akan bisa hidup maka hiduplah walaupun tidak ideal contoh boca-boca hadro takkan danilir umpomo wong sing viral kui kudu alim maka Gus Miftah itu tidak pantas untuk viral mergok Gus Miftah ternyata tidak alim tapi ternyata ada mekanisme Allah yang bekerja makanya gara-gara saya itu punya empat hal yang menjadi wasiat saya malam hari ini yang akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya akan saya sampaikan empat hal ini di MKP Majlis Kebun Pisang hari tahu bedanya pisang sama manusia bedanya satu kalau pisang itu jantungnya di bawah pisangnya di atas kalau manusia jantungnya di atas pisangnya di bawah kundal gandul tapi ya pas ya imam rapaham bocah sekia pisangnya sepira aku disini bojo bojo ini lemuh apa guru bujo ini lemuh oh guru imam cilik bujo ini lemuh malam jumat kayak anak lombok mentang kering kayak kayak paling bujo ini takon kok durung kroso masih kayak lombok jantung di bawah sama jantung di atas ternyata hasilnya beda sama yang namanya arem-arem itu apa londong kemasukan tempe namanya arem-arem kalau tempe melebuh londong melek ngerem imam berpaham bocah cilik durung tau paling ya londong sepentil saya ulangi kalau kita itu menuntut ideal orang bakal yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama Coba perempuan coba waktan duran saja disalahnya apalagi suami itu loh tanduran biasa Allah apa Allah 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 waslamu kemayu Hai ibu ke pilih mana pilih di melemrem apa armarem nah yang pertama dawe ngeten latat lub aliman yak malu biilmi fatab ko jahilan Hai latat lub aliman yak malu biilmi fatab ko jahilan janganlah mencari guru yang selalu sesuai antara tindakan dan ilmunya janganlah mencari guru yang ideal siapa itu guru ideal yang antara perkataan dan perbuatannya harus sama maka kalau anda mencari guru yang seperti itu Anda tidak akan pernah mendapatkannya fatab ko jahilan maka kamu akan menjadi orang bodoh selamanya Hai jadi nyungguan sewu bedanya wongsa ini kelewongbiyani kenapa sahabat itu kalau mau berangkat ngaji sama guru-gurunya itu sodakoh tujuannya apa Ya Allah tutuplah air guruku dari mataku jangan sampai murid itu melihat airnya gurunya kalau sekarang mau ngaji ngaji malah mencari-cari aibnya guru Hai arpeng ngaji malah browsing LK gusmirtan apa ya jangan-jangan gusmirtan ngaji karut telembuk senenggani iclik umpamane kayak gue golek guru malah golek salai guru dan ini sekarang terjadi salahnya kiai ini dicari salahnya habib ini dicari betul kalau seperti itu yang terjadi apa fatab ko jahilan maka kamu selamanya akan menjadi orang goblok ibu bapak pulau matur kalau anda mau berangkat ngaji tangannya diangkat Anda berdoa ya Allah ya roh tutuplah air guruku dari mataku jangan pernah kamu tampakkan aib-aibnya di dalam mataku kalau anda mencari-cari cari cari cari-cari apa ya lanang dia gitu golek sapa mulai kebojok ya karena mulanya keli kacu bahaya kayak gini sabar sedipikirnya cilik bah sabar hai hai nobi pengajian know pengacengnya ditundang hai 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 kamu jangan mancing-mancing Hai karena aku jadi ingin senajan tawang alim itu juga punya kekurangan akan sangat susah hari ini ketika kita mencari guru yang ideal guru yang ideal saya hanya mau berguru kepada guru yang antara perkataan dan tindakannya harus sama 100% fatab ko jahilan kamu akan menjadi orang yang bodoh makanya lah jeningan ngaji kali kulau jeningan gak usah menganggap saya guru teman saja konco ngaji makanya ngaji bareng gak usah dianggap guru kalau saya itu ya mungkin konco, jeningi konco ya salah ya lumrah kan gak mungkin kamu mencari teman tanpa aib nanti ada lanjutannya itu pokoknya jeningan kali kulau niku konco mau soalnya kulau niku kelasnya ternyboster, waton muni dobo se banter, becak tanpa pil waton jeplak tanpa nikit ban becak tanpa pelek waton jeplak orang anggur gajah dibelangkoni orang muat gak sih kegeden kamu tau bedanya mas haryo sama gajah bedanya satu kalau gajah kepalanya ada belalainya mas haryo belalainya ada kepalanya kalau dulu gusmif sunatnya di lampung jadi bentuknya kayak belalai gajah kalau imam sunatnya di brebes bentuknya endok asin cengis 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 apa ya cengis apa bawang merah bawang merah araneh cengis berambang berambang merah oh berambang itu bawang merah cengis apa oh capirrawit capirrawit cengis berarti panggilannya imam cengis kayak gaya cengkep imam segmennya ngelandep apa aneh ya cengis latadlup aliman jangan kamu mencari orang alim yak malu biilmi yang kamu tuntut gurumu itu harus satu kata satu perbuatan susah fatab kau jahilan kamu akan menjadi orang yang bodoh jadi ngerti ngu pak undang-undangnya megurun itu yang pertama sayidina ali mengatakan begini anak abdun man alamani walau harfan wahidan saya itu siap dianggap buddha oleh siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf jadi undang-undang guru itu sederhana kok jenis kan dua uang tau ngajari walaupun cuma satu huruf itulah gurumu makanya ketika saya membela habib lutfi bisa dikatakan diasar miftah buddhahnya habib saya terima karena saya banyak diajari ilmu sama habib lutfi saya gak masalah anda anggap buddhahnya habib lutfi ya biasa bahaya wong inyong biasa memperbudak orang ini imam buddhah inyong santai bahaya imam ya dianggap buddhah gak ada masalah bahkan yuwan sewo Sayyidina Umar radiallahu'an beliau mengatakan apa saya siap membayar seribu dirham dari satu ilmu yang saya dapatkan lanjutkan kan murah Umar punya guru mengajarkan walaupun cuma satu ilmu dia siap membayar seribu dirham itu berapa juta bandingkan orang kebong kobongan kubang sari kobongan ya kubang wangon kubang sari keprima apa dukuh wangon kubangan sari kubang sari bedoan kubang sama kubangan bedo apa bedo bedo orang jawa itu harus matanya huruf N supaya gak sombong warak itu bagus warakan orang bagus gimana mancung itu bagus kemancungan orang bagus pesek bagus kepesekan orang bagus gondrong bagus kegondrongan orang bagus kan aku pas lemuh itu bagus kelemon orang bagus ngaceng bagus ngacengan orang bagus sumpah ilmu nebapak nih hario ilmu nentus paling sekarang kintus melihat kita dari alam bahasa sampai ketawa-ketawa eh ini ilmu neng digaugus smith bocino rahm tiba nanti pulang ibunya menjelaskan jadi umar itu mengatakan apa saya akan membayar seribu dirham untuk satu ilmu yang saya dapatkan saking pentingnya guru makanya jangan menuntut guru yang ideal kalau kita mau belajar ngaji aku gak mau ngaji sama kiai itu wah kiai itu orang kepenak salah penyakitnya umat itu satu penyakitnya umat itu satu senangannya banding-banding kiai banding-banding kiai banding-banding kiai kita itu gak punya hak membanding-bandingkan mereka semuanya orang itu punya kelebihan masing-masing saya itu paling gak nyaman kalau baca komentar tiktok aku seneng karogus ikira seneng karogus kiai saya suka dengan kiai ini gak suka dengan kiai apalagi malah dibuat di tiktok siapa kiai favorit kamu itu jelas dalam rangka membanding-bandingkan contoh begini kalau orang mengatakan aku seneng karogus hario raseneng karogus mitah saya seneng membacanya tapi kalau dibalik saya seneng dengan gus mitah gak seneng sama gus hario saya malah tersinggung ini penyakit umat kalau itu kamu lakukan fatab kojah hilang kamu banding-bandingkan habib pulau balik saya itu ngomong saya itu gak ada urusan apakah habib itu durianya nabi apa enggak tapi siapapun mereka termasuk habib mereka keturunan kanji nabi apa enggak tapi selama memberikan sumbang seh terhadap agama entah melalui ngajinya melalui solawatannya melalui kitab-kitabnya harus kita hormati tanpa memandang dari siapa dia dilahirkan ingat kata-kata saya seorang laki-laki bisa memilih siapa calon istrinya tapi seorang anak tidak bisa memilih siapa calon ibunya mungkin apa bantuan uang lanang bisa milih ini orang bojo sapa tapi anak gak bisa milih dari mana dia dilahirkan oleh ibu siapa gak bisa kalau semuanya boleh milih ini semuanya pasti milih jadi anak yang dilahirkan oleh Siti Khotija mungkin apa bantuan nyata aneh awak pun tidak dilahirkan oleh Siti Khotija tapi Siti saksai kalau perspektifnya seperti itu selama dia memberikan sumbangsi terhadap agama harusnya kita dukung dong kenapa kemuliaan seseorang kita mengakui kemuliaan itu bil ilmi labin nasabi karena adanya ilmu bukan karena nasab seharusnya apa ketika kita ngomong bil ilmi labin nasabi itu ya harusnya general bu biasa ibunya petani tapi dia punya ilmu kita ngaji kepada dia karena ilmunya jangan kemudian dipandang alam tukang tandor ngaji goblok kalau tolak ukurnya itu kita salah makanya fenomena hari ini persoalan masalah nasab bagi saya cukup dihentikan sampai sini saja awak orang orang anggap habib luthi itu hak tapi ketika habib luthi menyampaikan kebenaran anda menolak yang anda tolak itu bukan habib nya tapi kebenarannya berarti apa anda orang yang ingkar terhadap kebenaran berarti apa anda orang yang menolak terhadap kebenaran padahal nyewon sewu kebenaran itu bisa dari siapapun dimanapun oleh siapapun kapanpun kita boleh tidak menjakin nyewon kita mungkin bukan apa-apa tapi kita bisa menjadi siapa saja dan kebenaran itu bisa berangkat dari mulut siapa saja makanya soal dungu kenapa kalau kita ketemu semua orang kita minta doa karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan 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 salah bisa jadi cangkem mereka itu mandi kalau ketemu saya tidak usah minta air putih didoakan didoakan dikabulkan dikabulkan sebagai seorang anak silahkan datang ke ibumu sungkem kepada dia minta airnya didoakan oleh ibumu harusnya anda itu malu ngalor ngidul soan habib ngalor ngidul soan kiai ngalor ngidul ziarah wali tapi lali menyambung silaturahmi dengan bapak ibunya sendiri padahal mereka adalah malaikat yang Allah kirimkan untuk kita fungsi ini menghauli orang tuanya enggak aku nunggu wong tuamu wali orang ngenteni wong tuamu kiai anggaplah peringatan hal itu sebagai birul wali den dari seorang anak kepada bapak dan ibunya nunggu luk persoalan rambung 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 nunggu itu um manis ini ada fenomena habib jahidan rame mergo sholawati memberikan sumbang si ar-islam mergo sholawati orang sama dlluk zaydan kiana esopo tapi dlluk manfaat kanggo umat soalnya menunggu sasing habib ini ku si ten bu nafi unli gho ini sekarang yang menjadi problem nyuan kita 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 membanding bandingkan habib membanding bandingkan kiai orang yang kita banding bandingkan sudah memberikan sumbang seh terhadap agama sementara kita yang membanding bandingkan belum melakukan apapun untuk agama harusnya malu isin lanjut dengan kabel wongsa indonesia butuh kuduono sing dll orang sangele kiai orang sangele habib sing miftah mawon miftah bajingan tak jawab tenan wiki umpomo nafsu ngamuk pengen rampung mergo nyala orang orang sangele sopoh cukup miftah sing mo salah kemintah goblok goblok lari sanggap pinter rapayu mam imam cengis imam goblok baik ini prabowo imam cengis pendukung ganjar makannya kan taklim ini kok tak sabang sama kopi ini durung teka kopi ini langka kira temen panitian ini ngajini semangat kaya kaya kopi ini langka atau jangan-jangan panitian yang punya anggaran mereka lupa dengan kopi saya kenapa karena terkesima dengan ketampanan saya memang imam selalu Allah Nabi Muhammad fasadun kabirun alimun mutahatikun waakbaru minhujahilun mutanasikun yang merusak di dunia ini ada dua golongan berapa bu dua tolong lihat jari saya jangan lihat cincin saya ngomong pamer saya balik dua perkara oh padak copot baik tidak pamer ada dua apa muka-muka ketinggalan yuk mani kopi bayi langka cincin ketinggalan hanya modern nyong yuk cincin kiai yang ganteng kalau imam yang pakai batu nisan rusaknya di muka bumi ini disebabkan karena dua hal fasadun kabirun yang pertama apa alimun mutahatikun orang pinter yang menteri yang tidak mengamalkan ilmunya lebih parah dari itu siapa waakbaru minhu jahilon mutanasikun orang goblok seng kemintar yang merusak di muka bumi satu orang pinter yang tersesat atau orang goblok yang kemintar hati-hati makanya kemudian solusinya apa jadilah alimun amilun jadilah orang berilmu yang mengamalkan ilmunya walaupun tidak bisa ideal atau yang kedua jahilon mutahalimun kalau kamu ditakdir sebagai orang yang bodoh jadilah orang bodoh yang mau belajar kulawa matur tenggal pinter hukum wajib nopo boten lah pinter wajib berarti goblok doso yuk takkan dengit pinter itu tidak wajib wajib kui ngaji pinter ini kumboten wajib jadilah anak anak ponder ponder goblok 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 senen wajib mondok wajib api kenapa badan anak ponder goblok dewe begitu pulang ke kubangsari bisa jadi anak musak deso pinter dewe soal kubangsari sing mondok anak dewe saya itu dulu di kelas paling goblok anak 40 satu kelas teman saya ini kusing dianggap paling goblok tapi hari ini yang punya pondok dari 40 anak cuma saya sendiri kesimpulannya apa hidup orang goblok goblok wajib artis goblok ini silit british goblok wajib presiden bu gak usah khawatir kok anakmu goblok wakul kesuksesan seseorang itu tidak dijamin oleh seberapa dia cerdas saya mencatat orang sukses yang disebabkan karena kecerdasan kecerdasan itu hanya memberikan sumbang seh 20% ini nah hewan yang paling besar di hutan namanya gajah gajah itu badannya paling besar belalainya paling panjang tapi kenapa gajah tidak bisa menjadi raja hutan hewan yang paling tinggi nopo jerapah tapi jerapah juga tidak bisa menjadi raja hutan hewan yang larinya paling kencang siapa? citah, tapi ternyata citah juga tidak bisa menjadi raja hutan yang menjadi raja hutan Sintenbu, singa singa pertanyaannya kenapa singa? singa itu badannya kalah besar dibandingkan gajah, kalah tinggi dibandingkan jerapah, kalah kencang larinya dibandingkan citah tapi kenapa yang menjadi raja hutan itu singa? jawabannya sederhana, mentalitas setiap kali singa melihat gajah dia tidak takut tapi yang dilihat adalah makanan singa berhasil mereduksi keberadaan gajah hanya sebatas makan siang semakin besar gajah dilihatnya, semakin banyak stok makanannya, itu berarti apa? mentalitas kita itu tidak bisa sukses soalnya apa? mentalnya mental kere contoh Gus Mipta bagi-bagi duit rata-rata mereka yang melihat Gus, bawa saya dikasih mental sugi atau mental kere? kere kalau Anda punya mental kaya begitu Gus Mipta bagi duit mentalnya apa? ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ikut membagi seperti Gus Mipta yang biasanya seperti itu ciri-cirinya jilbabnya coklat kesuksesan ditentukan 20% kecerdasan 80% mentalitas gus Mipta itu kalau kumpul bersama gus-gus paling orang pinter saya besok tanggal 19 multakok presiden Jokowi dengan ulama muda dengan 50 ulama muda tempatnya di mana? di pondoknya Gus Mipta Pak Jokowi berkunjung ke pondoknya Gus Mipta tanggal 19 pagi kalau melihat gus-gus yang alim apakah saya minder? enggak kenapa saya enggak minder? bagi saya dia bukan musuh tapi bisa saya jadikan guru saya bocah-bocah itu tukar kandang ini jeleknya era medsos itu apa? jeleknya satu kebenaran itu diklaim sebagai milik sendiri kudu nih kebakulah itu sangat pengapa ST 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 ya Allah lemu nih saya tahu kenapa dia gemuk karena lah STO rapayu diombe dewe jadi watenge gede tapi manuke cilik orang percaya ayo disepil potenge ya Allah sehizum mas ST STnya masih enggak? masih? ya sana silahkan dijual Kak mau inyong jelok kopi bayi jerung teka diint condiciones kalo temen tekan separoh menteri 30 menit datanya cuman separuh kan bajingan setekan emang separuh ambune sangit pisan westerah panas yuk ini pasti ke susu jadi kopi airnya udah nggak panas dibikin kopi kan ini bisa mengakibatkan aku anyang-anyangan jadi kalau nanti sampai saya pulang ke Jakarta saya kencing anyang-anyangan tersangkanya adalah panitia kebongkubangsari pegang yuk panas yuk orang panas goblok temennya panitiannya westerahnya separuh dingin sangit kenaku Zizi alasannya panitia Pak Ang ini bantar canggam masakan atur nadu mareng gelas heki Allah tadi saya bilang laki-laki itu harus minum kopi ada menterinya Pak Jokowi telepon tak jawab rasa enggak usia ngaji kosong kita wali dari menteri tapi gue setan baton purun siapa imam imam jadi menteri menteri garangan menteri rupanya kaya-kaya pantes masa menteri ngahingi ikuti mantri sunat bayi sunat rabot kosya sias mudah-mudahan imam sukses dati tukang sunat ya Allah aku pengen ngopi tadi saya buka puasa ngopinya belum eh disini masalah kopi dingin kosong anti saya pulang kok cerit-cerit-cerit as anyang-anyangan leh ini yuk aku kemarin gara-gara anyang-anyangan jadi kelingan itu santri tanya masa santri saya tanya begini mas imam bah saya mau tanya apa leh kencing itu najis kan iya terus kenapa kencing najis nggak wajib mandi sementara mani tidak najis kok wajib mandi sementara kencing najis tidak wajib mandi jawabannya sederhana karena keluarnya mani tidak sesering keluarnya kencing kalau keluarnya air kencing wajib mandilah sedina adus pengpira apa mani sing anyang-anyangan cerit adus mani cerit adus mani leh Allah kiadil makanya kenapa keluarnya air kencing tidak wajib mandi karena terlalu keseringan mandi bisa mengakibatkan paru-paru basah kalau keluarnya mani jarang-jarang apalagi yang jarang di rumah seperti aku sebulan pisan padan ramil aduh kalau kayak saya kalau pulang saja belum tentu begitu pulang istrinya men ngapas iya heppes begitu mulang sorry bah kartu merah ehh cenggur maning nah kurang ngajar tokening galan Gus canggam me kia ikon royal kenapa jadi mau mau gemuk canggam me lo mau sotok ini dalam peleman mis tutup eh Radu sangat mana terseman wilayah gana imam kre seman dulu yang menutup lokalisasi peleman itu almarhum dientos pas mau menutup itu konsultasi dengan saya karena saya praktisi telembuk jadi dia nanya-nanya Bagaimana kalau nutup lokalisasi saya waktu jawab sama almarhum dientos ditutup gampang tapi yang perlu dipikirkan adalah impactnya maksudnya apa kalau sekedar ditutup mbak-mbaknya enggak dikasih pekerjaan maka yang terjadi akan ada orang dodoran kroto masalah akhirnya jualannya kroto dimana-mana apa itu kroto pakan Manok Manok siapa imam makanya waktu itu sama almarhum dientos Bagaimana peleman ini ditutup mereka tidak melakukan perlawanan caranya bagaimana dikasih pesangon supaya pergi dari situ buka usaha jadi jangan hanya sekedar menutup tanpa memberikan solusi nah sekarang itu banyak orang sekedar komentar tapi tidak ngasih solusi kayak kemarin saya mbelani tukang sound system gara-gara ada Habib ceramah kayak dia 17-an sing diundang sound horror primen sound horror juga butuh makan pengusaha sound juga butuh makan gina pembaten sebutuh makan butuh nama cangkame kiai tapi juga tukar pelaku usaha sound system makanya sound system orang kayak gini harus dibayar jangan gratisan mesakit temen ditukang Sony yonya muntah kontrok wuj balik wuj balik Alhamdulillah rabayaran Yes cinta kedua imam boy masaknya aku ngomong atau sewa maham imam setelah pengajian langsung budal keresman selamat barang butuh inyong orang salaman tapi kopi panas goblok imam kopi ini gue mam ini baru satu lho latadlup aliman yakmalubi ilmih fatapko jahilan nanti kopi ini ya otw kamu tahu apa kepanjangan otw Oke tunggu wai Oke tunggu wai Sekarang tuh enggak enak ya Eh bucah hadiru abu semangkat rung otw padahal masih ngising itu namanya otw cewe goblok gitu loh onor akan kamu semenu kilihan Oh no opo otw ternyata Oke tunggu wai Sampai mana otw awo jota konbah ini yonoh eh separah yang nunggu biasanya jenis imam imam turu yo otw otw micak imam nomor dua latadlup sohibban bila aimin fatapko wahidan janganlah mencari teman yang tidak punya aib tidak punya kesalahan maka kalau itu kamu lakukan selama-lamanya kamu sendirian enggak punya teman Hai bu yang namanya kekantan kio kudu siap nombok api e kudu siap nombok kurang orang mau siap api era siap eleksi kalau kita mencari teman yang ideal aku pengen gula ngasih ngapik tokorono lagi pisang kira-kira kamu punya teman apa enggak 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 akan tapi ingat saya ingatkan soal pertemanan abu fudel mengatakan begini saya TV akhir zaman aku amun apa-apa Hai keceng kami ngapain orang lu coba yang guyu wetakku antel ini di bojol imam dia ini Ya Allah imam abu fudel mengatakan begini Hai saya TV akhir zaman akan datang di akhir zaman aku amun sebuah golongan Hai yakununa ikhwanal alaniyah wadah seriroh yang di depan kita dia mengatakan dia teman kita tapi di belakang kita dia akan menjelek-jelekkan kita ada enggak yang seperti itu kata kalau di depan kita tuh respect abangku menyala abangku apa mana ilmu padi abangku tapi di belakang kita apa wakda as-sariroh dia menjelek-jelekkan kita di belakang kita enten boten semodel nonton ini laknya ngarep rupanya wayu bahasan di belakang kita kelakuan eko yo kamu kalau ngomong asuh jangan lihat imam hati-hati lulih sing rusak di semodel koncong atau nih semodel koncong atau nih makanya nyewon sebaik-baik teman itu adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan seburuk-buruk teman iku dikandani bab kekancangan malah moro-moro mulai pengajian wongin di iki iki monggo bu monggo monggo nguyuh langsung nganyang-nganyangan gih lanjut dengan gole koncok koncoknya orang dua air kudu koncok sing api tenan sing paling ideal maka selamanya kamu enggak punya teman lang golek kopi sing panas tenan yorah indok kopi akhirnya kopi ini tekok gelasnya tambah gedi tapi sayang tutup kopi ini rupa neping nah ini baru kopi yor maya jadi ini teknis saya ngomong kopi apa enak itu tergantung pakai ah apa enggak kalau saya minum kopi berarti kopinya enak apa bedanya kopi dengan istri bedanya satu kalau minum kopi hanya satu kalau istri mah mam tak kasih tau mam secara penelitian ilmiah disebutkan seorang laki-laki yang minum kopi minimal sehari tiga canggir akan terlihat lebih mudah dibandingkan kakeknya ilmiah-ilmiah ya karena masih mudah bukan karena kopi kamu kebayang nggak sama kiai saja ngayal apalagi sama suami meski laki-laki cepat mati ya kenapa penelitiannya laki-laki itu lebih cepat mati dibandingkan istri makanya dimana-mana kampung lebih banyak jandanya dibanding dudanya ya aku penelitian terbaru Mas Aryo kan kalau tadi saya bilang tadi di tegak saya bilang bu 75% istri itu tidak senang dengan teman laki-laki suaminya jadilah bu june anak tamu lanang tekok itu 75% istri nggak senang tapi sebaliknya 75% laki-laki senang dengan teman perempuan istrinya orang yang seperti itu ciri-cirinya namanya imam penelitian kedua ya ini ilmiah ya penelitian kedua 86% perempuan itu cenderung menggunakan perasaannya dibandingkan menggunakan logikanya tapi sebaliknya 86% laki-laki cenderung menggunakan logika dan pikirannya makanya itulah alasan kenapa laki-laki itu cepat stres dibandingkan perempuan karena laki-laki selalu nopo-nopo dibikir anaknya wajib bayar SPP mikir bu june kelemon titik mikir urung gajian mikir tapi lah wajib tak nopo-nopo dirasa kira perlu dibikir itulah alasan kenapa perempuan itu tidak diberikan memenang untuk menceraikan karena kalau perempuan boleh menceraikan titik-titik kalau baper langsung menceraikan maka tingkat perceraian akan tinggi milo perempuan itu tidak bisa menceraikan tapi bisa menggugat cerai bisa mengajukan cerai lho wong lanang itu yang ngabut pikirannya wong wedok yang ngabut perasaannya milo nopo wong ngedan di pinggir dalam itu rata-rata wong lanang soalnya stres itu mempergauh pikiran mempergauh perasaan milo pesanku lo siji wong wedok tolong bojomu dijaga pikirannya wong lanang tolong bojomu dijaga perasaannya ngerti bojomu cemburunan iya wawakmu rosa mancing-mancing rungu manam lho wong ngedan di dalam kerata-rata wong lanang Udo manuk gondal gandul jantung pisangnya melaku lanang soalnya pikiran up lho 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 tak tolong berbesi wong Udo edan bayi seneng jajar apa mana sih Udo hario kayak wong wedok kok senangannya kayak gie siapa jenengnya rt kayaknya bu rt tenang warganya cepat modar kamu kalau mencari teman yang tidak ada kesalahannya selamanya kamu tidak akan pernah punya teman apabila nyaman saya boleh langgul lekonco sing dadeke undang-undang widawwe ibnu atau ilah asakan dari nopo dawwe latashab manlayan haduka haluhu walaya dulluka Allahi makoluhu janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah kwe lak dilok konco koncomu mangkat di majit kwe melu widadek no konco tapi lak duwe konco kwe dadi ora seneng mangkat di majit ora usah mok dadek ke konco kwe duwe konco kok lungguh limang menit terus ngelek ngelek wong lio langsung tinggal no soalnya sesok mesti gantian lak wong kwe ngumpul karu wong lio gantian sing dhele-ele awakmu nggih nama baten kulonik kulak nambih jagungan karu wong kok us ngwelek ngelek wong lio mendingan kulau lungo sesoknya nunggu waktu mawon saiki ngelek ngelek wong lio mesti sesok ngelek ngelek aku dan dilanjutkan duwe konco awak mengertilah sing wong lemu jadi RTKI kwe hutang ngemoke wong ngeyelan mambu cangkeme ya ini tak kaya duit ga rong atus ya dikasih wong yuk itu yuk lho cangkeme wong wadun mis duit rong atus masih ngenyang si ngosari ku dunia 500 makasih kok sangat meteng lho sengit aku masih ada dua lagi apa dua lagi itu saya mau ngopi ini anak adro silahkan kembali bersolawat cinta siapa cinta bojone dewe goblok lho ya nganyi lagu nih ntar工作 saya kiasa gua pinter gue murah demik ale oughta ayo gom biology belum Yaudah saya kata ya selamat menikmati 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 besoknya besok mau diresmikan tanggal 26 September inspirasinya dari mana kulal azam duwiniat setiap tahun bangun satu mejid dan tidak saat ini umur kulal patang puluh telu sesu umpaman kulal mati umur satu setahun minimal aku 2 mejid sewidak pitu kulal mati umur seketan ya minimal 2 pitang mejid lah tapi kita imam bisik lah yuk imam setruk eh oraya mam yo santai mam lawang cili ini biasanya buatan setruk tapi jantung koronet kita imam setruk gedangnya apa bedanya gusmip tak kalau imam gusmip tak gedangnya ini imam ini melengkuh gara-gara apa kulon delok postingan ini Ivan Gunawan gawe mejid di Afrika Ivan Gunawan dibully Allah bikin mejid-jajah pamer diposting macam-macam Ivan Gunawan tanya sama saya bah boleh gak saya posting boleh kalau ada orang melihat postinganmu kemudian dia tertarik bangun mejid miru awakmu kamu berpotensi mendapatkan pahala nyata nih Ivan saya mau bangun mejid gara-gara aku mau kalah kalau awakmu awakmu bisa bangun mejid aku ya kudu bisa bangun mejid gara-gara apa saya lihat postingan Ivan Gunawan sodakoh kia mbak ini caranya pripon allatina yungfikuna amwalahum milaili wa nahar sirron wa alaniah sodakoh itu bisa dengan pacara siji di waktu malam dua di siang hari tiga sembunyi empat terang-terangan takwanya coro nih umpamanya awakmu di duit satu sewi sodakohnya pilih yang dua puluh lima ribu kamu sodakohkan secara sembunyi-sembunyi yang dua puluh lima ribu kamu sodakohkan secara terang-terangan ini ku dawe Al-Quran jadi yang say dua-dua sepuluh hewu rong hewu setengah awan rong hewu setengah bangi rong hewu setengah meneng-meneng rong hewu setengah terang-terangan boleh yang gak boleh itu diam-diam gak sedekah terang-terangan panjang kemecewet sopok wixeng mulai diisi hai 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 bu bu boleh gak perbuatan baik di posting jawabannya boleh lebih baik kamu konten baik punya konten baik tolong di posting kalau konten kebaikan kalau ada kebaikan gak kamu posting maka yang FYP yang viral justru konten-konten maksiat kenapa konten-konten maksiat merajalela karena orang baik tidak mau posting kebaikannya maka saya kampanyekan posting kebaikan bocah-bocah youtube ini mau saya kalau mau posting saya ngapi-api kok ya gos mutah ini ngombe degan mutah wah gos mutah disantet wah supaya berhenti ngaji mutah-mutah darah cangkemeh cangkemeh wih goblok kayak panitia degani sih disukuh ke degan bosok tau mbe aku mutah jare nih gosemtah disantet bu posting sehingga api sekarang nyuan sewu demi ketenaran maksiat diposting atas nama viral sehingga elek-elek diposting padahal sehingga api api orang gelem mosting akhirnya sehingga rame ini ku justru maksiat sehingga api orang rame aku tau bengi-bengi jam lorobengi mulai pengajian di dalam buka tiktok ada fvp ini apa bocah wadok nganggu jilbab kotangnya dibuka hei ges susuku gede ges di dalam aku kan aku betah malah di posting tobrut ya Allah malah subhanallah matamu ini ini ternyata lebih baik berusaha mengejar kebenaran daripada mengejar ketenaran banyak yang mengabaikan kebenaran hanya karena sebuah ketenaran sehingga benar-benar benar kalau cuman pengen tenar bapak harap mengatakan apa bul ala zamzam patuk raf kencingilah sumur zamzam maka kamu akan menjadi terkenal ayo uyuwono sumur zamzam langsung kondang keplaiwong malah tobrut ya Allah ternyata memang orang Indonesia sukanya singkat-singkatan ternyata tobrut kepanjangannya apa tobat brutal tokat brutal matanya tobat orang Indonesia singkat-singkatan contoh melayat singkatan dari apa Bu melihat mayat maka istilahnya melayat bahasa bahasi apa bahasana bahas ini kok ngomong bahasa bahasi berarti bahasana bahas sini kidal kiri dari lahir es doker es dorong gerobak ini lebih ngerti tau gue es doker gue ternyata es dorong gerobak aku punya doi doi itu apa dia orang istimewa perkedel perkedel apa perkedel persatuan kentang dan telur sekarang rahasianya terungkap ambulan apa ambulan ambulan itu apa angkutan mayat butuh jalan maka namanya ambulan ce angkutan mayat tak butuh jalan cepat pusingkatan tak kandani imam ih mampu silahat ya Allah api ya perkedel persatuan kentang dan telur masuk ya larang kok murah kini kubangsarius murah dinyau dirampok mes banserin jalut hadroin jalut rtm melu jalut lemu kemayu i bau gede bukan rasini itu minget mohon sing lo sing lo sari menempatkan ngodong pantasan gemuk anak gemuk janganlah kamu beramal nunggu tanpa ria tanpa pamer fatab ko bila amalin maka kamu selama-lamanya tidak akan pernah punya amal nah sini merpapat penting banget ini latab koto aman biduni subhatin fatab ko jahian janganlah kamu mencari makanan mencari rezeki yang benar-benar tanpa subhat maka kamu selamanya akan menjadi orang yang kelaparan enten boten rezeki yang 100% halal enten banyu Udan Rikolo Udan jenengan yang tengah lapangan canggamu langsung ditadangkan yang langit itu 100% hal tapi lah ngelihwati talang kuiso subhat soalnya sehinggawe talang sopa bahan nanti sumberi duit opo wisumat jadi lanjut dengan sing penting sekuat mungkin ngedoi perkara sing haram umpamon yang jirone masih ono subat-subat titik wis percaya wikabah gaweannya gusti Allah lak nuntut 100% halal nyewon sewu nabi musan itu gede dipakani barang haram semakanya sopali Fir'aun opo duitnya Fir'aun halal orang mungkin nabi Muhammad itu nyewon sewu tahu diwene oleh-oleh karo abu lahap pada abu labniku wong kafir nabi Muhammad itu dimusuhi kalau abu lab kapan gara-gara nabi Muhammad ngaku nabi umur patang buloh tahun pipi abu labniku nyewon sewu pamane kanjeng nabi orang mungkin kok kan pamanin iku belas ratomene hadiah senajantok kormosijin kurang mungkin lewong pembantu dimawan dimerdekakan kok jadi nyewon jenengan golek bener-bener 100% halal tapi bahwa kita berusaha mencari hal tolabul halal nih kuhukum wajib nomor roh ojo mau campur perkara halal kalau haram soalnya lokaidaw sulfiqih iza cita ma'abainal halal wal haram hulibal haram kalau yang halal sama yang haram ini jadi satu nyewon sewu sing menang sing halal apa yang haram eh saya kira ratok pinter titik ono perkara haram kalau halal jadi siji niku sing menang sing halal apa yang haram sing haram contoh Coca-Cola sak botol mau campur alkohol sak gelas kuih jadi halal apa jadi haram haram daging sapi sak kental mau campur kalau daging celeng limang kilo dimasak jadi gulet wikul ini jadi halal apa haram halal matamu halal halal matamu halal haram halal haram hantam matamu ini yuk jenis apa Ustadz niku ketipu gara-gara ono pinggindalan tulisan tongseng jamu padalah wong sing ngerti si jenis tongseng jamu niku mesti tongseng asu niki Ustadz niku dipikir tongseng jamu niku tongseng dinyobat wadageng wadah sing dinyobat akhirnya mangan penggindu mangan rupa enak siswa mbalik meneh rupa enak bojone diajak begitu bojone diajak niku gojibab gede markir motor di depan tongseng jamu tukang parkirnya matur Pak nopo buatan salah konjir dengan mangan memriki lo potong seng kena tongseng jamu niku tongseng asu langsung lagi kaget kan orang ngerti orang ngerti kok ngerti di balai niku dosa larong ngerti kau dikandani wikudu mandat aku tahu diundang kalau koncokulo yang nasrani ono tongseng-tongseng enak banget nih kok mbahasa jengkul logiko koncokulo dawa hitam matur ngerti Gus ojo kuyasu aku ngomong goblok kudu nih ngandangin kondisi aku alhamdulillah kudu dari kenapa koncokul wawanku nyubun saya usmane kau macem wawanku jengkang ngerti ngapa babi niku haram menyebabannya karena mengandung cacing pita salah babi itu tidak mengandung cacing pita tapi mengandung anaknya Hai lima sana imam apa imam misli karo babi kalau Dewin itu babakan otori roda hati-hati pak jengkala perso jam aku aku jadi wong jilid sampai wong gede urung mesti paring-paring uang gede ini ku tak tombol urung mesti paring-paring uang jilid itu tak tolak contohnya kulon ikuteng pondok sudah mengatakan kepada jamaah siapapun boleh soan ke pondok tapi rosa ngawo popo jenis anak tindaknya kulon ikut rasa ngawo gula rasa ngawo kongkul orang rokok rasa ngawo kopi wong kopi kulamun kadang-kawani kadang-kadang wong tem jaman itu sengayel ngomplop tipis saya ketemu di lungi gusbah ngapun tembok ditompo wong kulon iku ngaji di tengk pondok orang kota infat kok ngantin iku kulon tompok duit saya ketemu niku langsung kulon kekebojokuloh bun tolong dan tumbas nobaksundang panganan karo anak-anak kulon pengen ngandani bojokuloh supaya istri saya itu paham tumbuhnya darah dan dagingnya itu ada sumbangsi orang miskin tapi lo wong gede pejabat kok menai duit orang jelas malah soko tolak nabi sulaiman nabi sulaiman pilih diwene emas karo balkis ditolak tapi diwene gulo siji karo semut ditompo gara-gara apa gara-gara nabi sulaiman karo pasukane mios ada semut keluar dari lubangnya bengok rajani semut semut ayum lebuneng lengkabeh soale pasukan nabi sulaiman arp lewat khawatir nabi sulaiman iku karo mai iso ngomong karo semut paham karo bahasa semut mila sari kiyono kiaisi paham bahasa semut inamako lima kali rohmatan Indonesia rahmatan bupron membedasku aku ke latihan bahasa rapi sangil malah latihan bahasa semut akhirnya nabi sulaiman itu kerungu nabi sulaiman enggak jadi lewat tempat itu belok ke tempat yang lain akhirnya semut enggak tidak-idak maturnya semut kali nabi sulaiman matur nabi sulaiman kalau pengen menekhati ya apa hadiahmu gulo siji mang tampe kali nabi sulaiman ditompo semutin merambat dari kakinya masuk naik ke atas sampai mulutnya nabi sulaiman guloni dicemplong ke ngaji oleh hasil gede mau nikulah usaha Neku kabel kurang yang transfer nyayasan telah singgung sojil-jilai songkong jilai malah kadang-kadang tak kayak ke langsung keluarga kuya sampai di pengalaman niku latihani sang nabi sulaiman alaihissalam tak ngaji dengan kabel mugo-mugo rezeki kabel halang jadi wong sugi kabel utangnya lunas kabel caranya lunas ribon dibayar Hai orang dipikir utang dipikir yura lunas lunas bayar lah rakwat bayar utang monggo tindak moro tengkondok gulo naboh ayuh nangis bareng Hai bismillahirrahmanirrahim Allah wassuliala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma leka alhamdu wa ilaikal mustakah wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an wa la hala wala kuwata illa billahi aliyyil adim wala hala wala kuwata illa billahi aliyyil adim walhamdulillahi rabbil alamin sedaya Durya mbah kerama maturnuhun Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh